Intro Untuk ketiga capres 2024, baik Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo, Jawa Tengah menjadi salah satu wilayah yang harus dimenangkan. Karena jumlah suara pemilih yang begitu banyak. Wajar jika perang urat syaraf memenangi suara di Jawa Tengah, terus digaungkan ketiga tim pemenangan. Di antara tiga pasangan calon presiden yang maju di Pilpres 2024, ada dua calon yang dinilai berbut suara di wilayah Jawa Tengah. Yakni capres nomor urut tiga, Ganjar Pranowo, yang menjabat Gubernur Jateng sebelum maju di Pilpres, dan capres nomor urut dua, Gibran Raka Bumingraka, wali kota Solo. Tak hanya untuk dua paslon, suara rakyat Jawa Tengah pastinya akan terbagi untuk ketiga pasangan calon di Pilpres 2024. Meski demikian, Ganjar Pranowo dan tim pemenangannya siap berjuang bersama relawan demi meraih suara minimal 60 persen di Jateng. Kalau dari kawan-kawan sih kemarin ingin suaranya seperti kemenangan Pilpres terakhir, 70-an lah gitu. Tapi kalau hitung-hitungan rasional mungkin 60-an. Nah sekarang kita bagaimana achievement kita agar bisa sampai 70-an. Maka satu-satunya adalah turun bertemu masyarakat dan mendengarkan langsung, dan sekarang partai sudah digerakkan, relawan bergerak, dan makin masif. Masa-rasanya tanduknya keluar semua. Sementara itu Putra Bungsu Presiden Jokowi Dodo Kaisang Pangarap rasanya tidak kebetulan jika melempar perang urat syaraf mengisyaratkan siap jika diminta maju kontestasi sebagai Gubernur Jawa Tengah. Kaisang ditanyai panitia sebuah acara. Andai dirinya diminta menjadi Gubernur Jawa Tengah menggantikan Ganjar Pranowo yang sudah purna tugas. Daftar pemilih tetap DPT Pemiliu 2024 di Pulau Jawa paling banyak berada di Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. yakni masing-masing 35 juta, 31 juta, dan 28 juta pemilih. Wajar jika suara pemilih di wilayah ini diperbutkan. Di Jawa Tengah yang punya basis suara tak hanya Capres-Cawapres nomor urut 2 dan 3. Capres-Cawapres nomor urut 1 juga memiliki basis suara di Jawa Tengah. Pada pemilu 2019, lumbung suara PKB terbesar kedua ada di Jawa Tengah. PKB adalah partai dari Mohaimin Iskandar, Cawapres nomor urut 1. Tinggal bagaimana strategi dari masing-masing tim kampanye untuk memenangkan Capres-Cawapresnya di Pemilu 2024. Tim Liputan, Kompas TV Sudara pekan ini rasanya ada perang urat syaraf yang nyata terkait perebutan suara pemilu presiden di Jawa Tengah. Saling senggol terjadi saat Ganjar Pranowo menyebut Jawa Tengah rumah kita dan Ketua Umum Partai Solidaris Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarap sebagai pendukung Prabowo Gibran mengisyaratkan mau maju atau merebut posisi Gubernur Jawa Tengah. Nah, belum lagi Paslo nomor urut 1, Anies Mohaimin yang juga punya basis masa yang tidak sedikit di Jawa Tengah lewat Partai Kebangkitan Bangsa yang digawangi Mohaimin Iskandar. Kita akan perbincangkan pagi hari ini bersama Wakil Kapten Timnas Anies Mohaimin atau Cawapres nomor urut 1, Sudirman Said. Lalu Cawapres nomor urut 2, ada Jubir Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Wihadi Wianto dari Paslo nomor urut 3, ada Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud Rambun Cayo. Dan juga kita hadirkan perspektif dari pengawat politik Universitas Dipenegoro Nur Hidayat Sardini. Selamat pagi, Bapak Pak. Selamat pagi. Saya langsung ke yang punya kandang katanya ya, yang dibilang harus dijaga betul-betul. Ini untuk tim kampanye nomor urut 3 ya. Ini bagaimana menjaga suara di Jawa Tengah melalui penguatan-penguatan simpul-simpul suara, kantong-kantong suara yang ada di Jawa Tengah. Sejauh ini upayanya seperti apa? Terima kasih sudah mengundangkan kami ke acara ini. Jadi kalau bagi kami, Jawa Tengah ini memang sangat penting bukan hanya sebagai lumbung suara yang besar secara nasional, tapi juga ini basisnya Mas Ganjar sendiri. Jadi buat kami ini penting sekali. Apa yang kami lakukan? Sebenarnya kalau Jawa Tengah ini kita sudah punya infrastruktur yang cukup solid ya. Dan apa yang kita lakukan sekarang ini memang situasinya berbeda pada waktu 2018, waktu kita melakukan pilgup. Pak Sudirman Said sebenarnya ada di seberang. Ini karena sekarang pertama ada calon, ini ada tiga, dan ini adalah pemilihan presiden. Dan mungkin dari basis Jawa Tengah juga kita harus perhitungkan karena ada wakil wapresnya Gibran yang berbasis juga di Jawa Tengah, sekurang-kurangnya Solora ya. Jadi itu sangat kita perhatikan gitu ya. Nah tapi yang paling penting ini juga sebenarnya buat kami, kami sih cukup confident ya. Kalau tadi Mas Ganjar bilang 60%, kita coba berjuang di atas 60%, kalau bisa 70% gitu ya. Untuk bisa kita optimis, tapi juga yang paling penting adalah supaya situasi pemilihan ini juga jangan diganggu dengan upaya-upaya yang bisa menimbulkan ketidakadilan atau kebebasan bagi para voter nanti maupun dalam proses kampanye ini gitu. Jadi suatu proses yang cukup fair, yang cukup bersih, jurdil gitu ya. Bahkan di dalam proses kampanye ini sangat penting. Supaya kita ini bertiga bisa punya equal footing dalam kita berkonsertasi di Pilpres ini ya. Oke jadi upaya-upayanya seperti itu ya Pak Rabun. Tetap menjaga simpul-simpul pemenangan yang ada di Jawa Tengah meskipun saya lihat pernyataan Mas Ganjar ini juga ada, kalau saya bacanya ada sedikit kekhawatiran. Karena menurunkan target yang tadinya 70%, sekarang 60% saja sudah bagus. Berarti 10% ini juga menurut timnya Mas Ganjar dan juga Mas Ganjar ini secara matematis akan ada perpindahan suara juga. Nah saya akan tanya juga ke Pak Wihadi. Pak Wihadi di paslon nomor urut 2 kita punya Mas Gibran yang menjabat wali kota Solo bahkan masih menjabat sekarang begitu ya. Tapi kan Solo itu bukan representasi Jawa Tengah. Dan Mas Gibran juga harus punya upaya yang maksimal untuk memaksimalkan suara pasangan baik Prabowo dan juga Gibran begitu. Nah jauh-jauh ini yang diupayakan oleh tim paslon nomor urut 2 untuk memaksimalkan Jawa Tengah apa saja Pak Wihadi? Iya kita tahu Mas Gibran dari Solo dan Pak Jokowi juga dari Solo. Dan kita melihat sekarang ini prosentase daripada kepuasan Pak Jokowi di Jawa Tengah itu cukup tinggi. Artinya disini kita ada ceruk yang dimana bagaimanapun juga bahwa Mas Gibran itu identik juga dengan Putra Pak Jokowi. Jadi saya kira itu adalah merupakan sesuatu modal kita dalam mengambil ceruk suara di Jawa Tengah. Dan kalau kita melihat sekarang trendnya, dari 2019 yang Pak Prabowo sudah mempunyai modal 22% pada saat pemilihan Pilpres pada saat 2019. Dan sekarang kalau kita lihat dari angka-angka survei yang ada itu sudah ada mengalami kenaikan. Sekitar berpisar antara 35 sampai 38%. Akhirnya disini ada kenaikan yang cukup signifikan. Nah jenis ini kita melihat bahwa kita belum bergerak full saat ini. Karena kita melihat hanya Mas Gibran juga masih sering keluar dari Jawa Tengah. Dan Pak Prabowo sendiri juga kunjungan-kunjungan ke Jawa Tengah juga masih belum intens. Jadi saya kira apa yang akan kita lakukan ke depan itu adalah bagaimana kita mengaktifkan perlawan-perlawan yang sudah ada. Perlawan Pak Prabowo dan Gibran yang dulunya adalah perlawanan daripada Pak Jokowi. Tentunya sekarang banyak-banyak juga yang sudah mendukung kepada pasangan Pak Prabowo dan Gibran. Jadi disini kita melihat bahwa Jawa Tengah sudah ada kenaikan dan kita juga nanti pada saat Januari kita akan full speed disitu. Dan kita melihat sekarang partai-partai koalisi dari kami juga itu ada Golkar. Golkar juga mempunyai kekuatan di Jawa Tengah dan saya kira kita tahu Golkar juga lumbung suara Jawa Tengah itu di Golkar itu ada. Dan kita juga melihat disitu Demokrat juga ada. Dan kalau kita melihat kemarin kunjungan VSP ini ke Bumen, kita melihat bagaimana antusias daripada masyarakat di Jawa Tengah. Jadi saya kira ini juga merupakan suatu pilar-pilar kekuatan kita di mana yang bisa menopang daripada suara Jawa Tengah nantinya untuk bisa kita kencet naik dengan sesuai dengan target kita. Jadi saya kira kalau kita bicara bertiga maka saya kira tidak ada majority di Jawa Tengah nantinya yang terjadi karena semuanya akan menyerang Jawa Tengah. Jadi saya kira kita juga akan mengerahkan perlawan-perlawan kita. Ya kalau saya tangkap lagi-lagi berharapnya ke Jokowi efek begitu ya kira-kira Pak Wiyade karena Pak Jokowi juga orang solo begitu yang juga punya basis masa yang cukup banyak di Jawa Tengah. Dan ini juga di identikan dengan putranya yang menjadi calon wakil presiden Prabowo Subianto, calon wakil presiden nomor 2. Ya dan kalau saya lihat dari survei ini survei kompas yang paling baru gitu di bulan Desember memang ada peningkatan lumayan besar ya dari 19,6% dari bulan Agustus begitu ini melonjak jadi 29,6% sepertinya efektif cukup efektif dan berharap kepada Jokowi efek. Tapi saya harus ke Pak Dirman juga bertanya Pak Dirman ini jangan-jangan salah Pak Wiyade lalu juga Pak Rambun Pak Dirman ini siap-siap nyelak nih kayak ini harus diwaspadai juga Pak Dirman tokoh Jawa Tengah gitu dan punya Cawapres yang punya suara bagus gitu partainya ya di Jawa Tengah nomor 1 ini PKB pada saat pemilu lalu basis suara kedua terbesarnya itu ada di Jawa Tengah dan trennya juga positif kepada pas lo nomor 1 ini. Apa sih yang dilakukan Pak Dirman dan tim bisa siap-siap untuk nyalip nih kayaknya? Terima kasih Mas jadi menurut saya ini kan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden jadi yang dipilih adalah figur ya yang bertanding adalah antara Anies Muhemmin, Prabowo Gibran kemudian Ganjar dan Pak Mahfud jadi kekuatan figur akan menjadi faktor utama yang menjadi pertimbangan masyarakat dan itu terlihat dari yang barusan dikatakan survei kami Alhamdulillah makin hari makin naik terutama ketika para calon itu mulai tampil secara komparatif di depan-depan publik itu satu. Yang kedua Jawa Tengah ini menarik dan setiap satu event pasti punya konteks dan tantangan berbeda. Nah saya ingin mengatakan satu optimisme karena pada tahun 2018 itu kan yang bertanding adalah temannya Anies dan temannya Muhemmin kan melawan Pak Ganjar gitu. Nah sekarang yang bertanding adalah langsung Pak Muhemmin dan Pak Anies melawan Pak Ganjar dan Pak Gibran. Saya kira efeknya akan luar biasa berbeda. Saya saja dulu hampir memenangkan itu karena memang suasana di Jawa Tengah sudah lama menunggu perubahan. Nah sekarang aspirasi perubahan itu makin terakumulasi menuju kepada Pilpres 2024. Jadi kita insya Allah akan imbang-imbang saja antara ketiganya dan syukur-syukur kami akan memenangkan. Yang ketiga saya melihat gejolak atau gelora. Gelora di lapangan itu terutama dari lawan-lawan luar biasa besar. Di Kebumen, di Banjarnegara, di Soloraya, di Pandura semuanya bergerak. Bahkan itu bukan dibiayai oleh Pak Anies dan Pak Muhemmin tapi mereka biasa sendiri. Ada ibu yang menyumbangkan emasnya 1 kg di Cilacap, ada yang menyumbangkan rukonya, ada yang menyumbangkan rumah sakitnya untuk tempat-tempat kegiatan kita. Dan ini adalah satu partisipasi yang sangat positif bahwa Raya Jawa Tengah memang menunggu perubahan dan rasanya simbolnya adalah ada pada Pak Anies dan Pak Muhemmin. Saya coba bacakan juga ini hasil survei Lidbang Kompas terbaru di bulan Desember untuk pasangan Anies Muhemmin. Pada Agustus lalu angkanya di Jawa Tengah masih 1,6 persen. Tapi positif trennya 4,1 persen di bulan Desember ini. Ini artinya memang ada peningkatan dan kalau kata Pak Dirman tadi pertarungannya kalau sebelumnya di 2019 itu masih berhadapan-hadapan gitu ya masanya Pak Anies dan Pak Muhemmin sekarang bersatu gitu. Jadi sepertinya Jawa Tengah juga akan menjadi pembeda meskipun Anies punya masa di DKI Jakarta dan Muhemmin punya masa di Jawa Timur ini Jawa Tengah nanti akan menjadi pembeda meskipun gak muluk-muluk sepertinya ya Pak Dirman ya gak akan menang juga gak apa-apa tapi bisa menjadi pembeda gitu kira-kira ya. Kita realistis tapi tentu saja bekerja maksimal dan mudah-mudahan apa yang kita peroleh di 2018 bisa didapat lagi. Tapi yang penting karena tadi dua figur ini rasanya memang figur yang didambakan atau ditunggu oleh warga. Kemudian tadi juga dikatakan kita punya basis kuat di PKB karena bagaimanapun PKB adalah pemenang nomor 2 di Jawa Tengah dan dengan suasana yang menghendaki perubahan ini akan menjadi ruang besar bagi PKB dan juga partai-partai pendukungan lain yang tumbuh dan juga bagi hadirnya pasangan yang menjadi harapan masyarakat ini yaitu Pak Anies dan Pak Muhemmin. Oke sebelum saya lanjutkan perbincangan dan bertanya ke Pak NHS Pak NHS ini kita akan putarkan terlebih dahulu pernyataan dari calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang menyatakan bahwa Jawa Tengah ini rumah kita harus dijaga ada yang mau masuk katanya. Berikut ini. Ya kita realistis karena memang semua pengen ke Jawa Tengah. Semua pengen ngambil maka yang kita sampaikan pada partai pengusung, pada relawan adalah jaga rumah kita karena akan ada orang masuk. Ancaman Gibran atau urut soal Pak? Enggak biasa saja. Saya tidak merasa terancang. Anak rakyat sudah paham. Ya Pak NHS ada yang mau masuk. Jadi yang mau masuk ini siapa kira-kira? Yang nomor urut 1, nomor urut 2. Dan sepertinya kalau Pak Ganjar bilang enggak saya enggak panik gitu. Apakah betul tidak panik kalau memang menurunkan target Pak NHS? Ya, kalau disebut bahwa BDIP ya terutama masyarakat. Memang tidak diragukan dan mereka adalah mayoritas untuk menguasai hampir ya. Saya kira bersatus persen di 35 kabupaten kota dan 6 di antaranya terlalu kuat. Kurang kalau kita lihat hasil Belkada 2020, Belkada terakhir, itu seperti Semarang, Boyolali, kemudian ya beberapa daerah lain ada 6 gitu ya. Yang calon tunggal. Calon tunggal memang tidak serta-merta akan dapat kita jadikan sebagai indikator yang meyakinkan. Tetapi karena perolehan suaranya itu mendominasi, saya kira itu bagian dari hal yang penting untuk kita cermati. Tetapi seperti yang tadi disampaikan, kebetulan saya satu suara untuk kali ini dengan Pak Sudirman. Bahwa memang, dan saya meyakini bahwa pemilu 2024 ini akan masih dimenangkan oleh BDIP. Karena BDIP ini satu-satunya partai yang paling siap selain BKS. Cuma hanya karena kan BDIP memang terlampau mengakar. Tapi memang logika bahwa Bill Price adalah kesosokan. Itu betul ya, karena kita tengok barang sedikit ke pemilu 2024. Bumega kurang kuatnya apa tetapi juga kalah ya sama SBY. Dan di putaran kedua ya pemilu setelah itu juga kalah gitu. Nah sekarang, posisi sekarang, kalau menurut saya, saya membaca banyak sekali hasil survei dan menunjukkan bahwa memang akan ada pertarungan antara Pak Ganjar dengan Pak Prabowo ya di Paslon itu yang tampaknya akan ketat. Tetapi yang nomor satu juga bisa memetik poin yang cukup penting. Karena di antara dua hal itu, antara dua Paslon itu yang kemudian terjadi, ya kalau mau saya sebut kesekan juga terlalu dramatis ya. Tetapi juga perebutan captive market yang nyaris sama. Dan kemudian akhirnya pada sebagian indikasinya adalah menunjukkan kebingungan dan akhirnya lari ke nomor satu. Seperti yang kita lihat bisa di daerah-daerah perbatasan pinggiran, di tempatnya Pak Sudirma Sain, mungkin Pak Sudirma Sain, mungkin Pak Sudirma Sain karena telah mau kampanye di sana ya. Di Berbes, kemudian masuk ke Banyumas, kemudian Cilacap, ke arah selatan, ke timur, ke kebumen, dan seterusnya itu kayak desa mengepung kota begitu ya. Yang itu hanya kira-kira menyisakan ya dalam battlegroundnya itu yang saya sebut dalam daerah tadi, termasuk Solo. Nah tampaknya memang sengit ya, persaingan ini makin kompetitif. Tetapi saya meyakini bahwa beberapa faktor sangat mempengaruhi ya. Pertama adalah bagaimana peranan pemerintah, itu juga sangat mempengaruhi. Yang kedua termasuk aparat, saya tidak mengatakan bahwa itu berbuat abis of power ya, tetapi itu akan satu dari sekian jadi rujukan untuk memberi penilaian atas itu. Dan persamaan pemilih di Pantura, memang agak larinya ke nomor satu ya kalau saya lihat ya. Pantura ya, masyarakat Pantura? Pantura, karena tadi ada basis PKP yang sangat bekerja. Di sampingnya juga ada faktor di Pantura bagian timur, itu kan keluarga Mbah Maimun ya, itu juga bekerja. Apalagi jaringan pondok pesantrennya juga sangat kuat. Di samping juga ada basis lain di Magelang, karena di situ ada Gu Yusuf, ketua PKP Jawa Tengah, DPP PKP Jawa Tengah, itu juga memberikan mainan lain. Tetapi pada umumnya memang PDB masih mendominasi, kenapa pun sekarang agak malu-malu ya, karena bendera Bali, Kudas, seterusnya sekarang jarang banget. Kalau pemilu-pemilu yang lampu, yang 4 kali, 5 kali pemilu terakhir, PDB di mana-mana di sudut kota ada. Sekarang nggak ada. Walaupun juga pasronnya Prabowo juga nggak banyak-banyak juga. Tapi maksud saya, ini pasar yang masih terbuka dalam beberapa hari ini, dan akan menjadi tiga pihak yang akan memperbutkan. Dan secret, positif banget. Ya, saya akan maksimalkan lagi pertanyaan ke Pak Dirman, karena sepertinya Pak Dirman jam 8 akan ada kegiatan ya Pak ya. Saya akan... Ya, saya di Makassar ini. Ada kegiatan. Ya, saya sebelum ke Pak Wihadi dan Pak Rambun juga. Saya akan ke Pak Dirman dulu ya, untuk kasih kesempatan sebelum ditutup nanti ke Pak Dirman. Pak, kalau dibilang Pak NHS tadi, pasarnya ada di Pantura nomor urut 1 ini. Apakah ini yang juga disadari oleh pasangan nomor urut 1, dan apa konkretnya untuk merebut suara Jawa Tengah? Karena kalau kita lihat pemilih Jawa Tengah, masyarakatnya begitu, ini kan mayoritas petani, dan kalau ngomongin Pantura, ini kan daerah pesisir, pasti banyak nelayan. Nah, konkretnya untuk Jawa Tengah, masyarakat Jawa Tengah, agar meyakinkan mereka bisa memilih Anies Muhaimin. Pak Dirman. Ya, tadi Mas NHS membuka dapur kita sebagiannya, bahwa itulah kantong-kantong yang memang sedang menjadi pusat garapan, tapi sebetulnya agenda-agenda masyarakat bawah itu, seperti pertanian, nelayan itu, sangat menjual, sangat selling. Karena apa? Oke. Bertahun-tahun Jawa Tengah itu punya masalah terhadap, masalah pupuk, masalah kartu tani, dan sebagainya. Yang disinggung juga di debat kemarin Pak Dirman. Betul. Jadi, sekali lagi, kalau saya boleh tutup, ini adalah pemilihan figur yang bertanding, bukan partai, tentu saja partai adalah pendukung utama, tetapi di lapangan sana ada banyak masyarakat yang suaranya akan bebas memilih calon pemimpinnya, dan figur yang bertanding namanya adalah Anies dan Muhaimin, bersama dengan Pak Prabowo dan Mas Gibran, bersama lagi dengan Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Pak Ganjar, 10 tahun raya sudah bisa melihat apa yang dikerjakan, prestasinya apa. Pak Prabowo dan Pak Gibran juga mereka punya pendidikan sendiri, tapi saya ingin menekankan bahwa, kalau dulu 2018, yang bertanding baru temannya Anies dan temannya Muhaimin, pun mendapatkan 42 persen, sekarang yang bertanding langsung Muhaimin dan Anies, insya Allah akan mendapatkan hasil lebih daripada yang diperoleh oleh temannya Anies dan Muhaimin. Mungkin begitu, mas. Oke, terakhir ini Pak Dirman, kan besok Jebat Cawapres, ini Gus Muhaimin akankah juga akan nyolek-nyolek begitu masyarakat Jawa Tengah, permasalahan di Jawa Tengah kira-kira? Iya, kemarin saya ketemu beliau untuk satu persiapan, dan rasanya Pak Muhaimin sangat rileks, sangat bersiap dengan materi-materi yang akan dibahas. Tentu saja, karena aspek yang dibahas adalah masalah kesehatan, ekonomi, kerakyatan, itu aspek-aspek yang dirasakan oleh para petani, nelayan, para ibu-ibu rumah tangga itu akan menjadi pembahasan. Tapi, kita melihat bahwa persoalan Indonesia adalah persoalan 40% paling bawah. Kalau kita bisa sediakan 40% paling bawah, maka yang 60% akan ikut terangkat, dan Indonesia akan jadi negara yang kuat, dan itu akan menjadi tema utama dari Pak Muhaimin besok. Insya Allah pada Jumat ya. Baik, terima kasih Pak Sudirman Syed, sudah bergabung bersama kami di Sampai Indonesia Pagi, sehat selalu Pak, dan kita nanti setelah jeda, akan bertanya ke sepertinya yang benar-benar akan bertarung di Jawa Tengah, pas lo nomor urut 2 dan 3 begitu ya, kepada Pak Rambun dan Pak Wihadi. Nah, saya akan tanya ke masing-masing, sebenarnya yang paling mengganggu dari pengoptimalan suara di Jawa Tengah apa sih? Apakah sosoknya? Apakah mesin politiknya? Jangan kemana-mana, kami akan hadirkan berbincangannya. Selanjutnya, di Sampai Indonesia Pagi. Kita berhubungan bersama-sama. Masih bersama saya, TKN Prabowo Gibran, Wihadi Wianto, lalu juga Wakil Ketua TPN Genjar Mahfud, Rambun Cajo, dan Pengamat Politik Universitas Dipenegoro, Nur Hidayat Sarini. Saya akan ke Pak Rambun dulu. Pak Rambun, tadi kalau disinggung pada paru sebelumnya, begitu oleh Pak Wihadi, bahwa Jokowi Efek ini bisa jadi pengaruh yang cukup besar juga untuk pemenangan Prabowo Gibran di Jawa Tengah. Nah, kalau untuk Pak Ganjar dan Pak Mahfud, tim Pak Mahfud dan Pak Ganjar, ini seberapa mengganggu sebenarnya Jokowi Efek ini untuk pemenangan nomor urut tiga di Jawa Tengah? Pak Rambun. Ya, mungkin tadi saya setuju dengan Pak Statement bahwa ini kan pertarungan antar figur ya, gitu. Dan jadi konstelasi partai itu bisa menjadi sekunder. Meskipun juga sangat penting untuk membangun, terutama memanfaatkan mesinnya masing-masing. Jadi kalau kita lihat dari 2018, misalnya Pak Ganjar sebagai gubernur, ini kan kemarin juga berpasangan dengan PKB, dengan Pak Yasin ya. Jadi artinya memang ada segmen dari PKB juga yang sebenarnya menjadi pendukung. Apalagi sosok sebagai gubernur ini kan hubungannya juga antara gubernur dengan rakyatnya, gitu. Jadi ini faktor-faktor yang menurut kami yang menjadi faktor-faktor yang cukup kuat, gitu ya. Dan untuk masyarakat Jawa Tengah, saya rasa itu satu hal yang penting. Ikatan-ikatan itu, gitu. Nah, jadi bagi kami adalah, kami cukup confident mengenai faktor Pak Jokowi dan Gibran, tentu Jokowi efek ya. Tentunya memang pasti kita harus perhitungkan, karena ini sesuatu yang mungkin di 2018 juga kita nggak ada, justru Jokowi efek itu ada di kita. Nah, sekarang ada faktor Gibran, yang anaknya Pak Jokowi, gitu ya. Tentunya ini akan memberikan pengaruh terhadap perolehan suara dan elektibilitas. Kami sadar itu, oleh karena itu, kami tidak mau juga lengah, ya. Jadi kita bekerja memang akan jadi lebih keras, bahkan lebih keras dari 2018, gitu. Untuk tetap mempertahankan posisi kami sekurang-kurangnya 60% atau dan bergerak ke arah 70%. Jadi memang bagi kami adalah, ini adalah sesuatu, ya, buat kami sebuah tantangan. Kalau itu 60% kami cukup optimis, tapi 70% mungkin kita harus bekerja lebih keras. Dan saya kami yakin bahwa sosok Mas Ganjar ini akan mendapatkan dukungan dari lintas partai, dari sisi konstituen. Ya, kata lengah yang Anda utarakan ini juga sepertinya senada dengan pernyataannya Mas Ganjar, jaga rumah kita, ada yang mau masuk, sepertinya memang ada khawatiran. Dan realistis tadi ya, begitu dari Anda mengatakan bahwa kita tidak boleh lengan dan ada juga efek yang harus diperhitungkan dan juga Gibran yang harus diperhitungkan sebagai tokoh di Jawa Tengah. Tapi bukan, tidak sampai di situ saja nih Pak Rambun. Kemarin anak bungsunya, putra bungsunya Pak Jokowi, yang juga ketua MAMPSI, ditanya sama warga Jawa Tengah, katanya siap nggak kalau dicalonkan di Jawa Tengah sebagai gubernur? dan beliau mengatakan siap begitu. Ini kalau media menyebutnya sebagai sciwar, kalau Anda menganggapnya ini sebagai sciwar juga, itu seperti apa Pak Rambun? Ya enggak, kalau ditanya dia pasti akan ngomong begitu kan. Kalau dia bilang enggak kan malu-maluin. Jadi buat saya itu seolah yang biasa saja. Jadi kalau sebagai sebuah aspirasi tentunya boleh-boleh saja. Tapi kan pada akhirnya itu nanti akan ditentukan pada waktunya. Dan kita tidak mempertimbangkan hal itu dan nggak ada efek apapun bagi kita gitu. Kecuali bahwa itu adalah noise lah. Oke, ya saya ke Pak Wihadi. Pak Wihadi, tadi Anda mengatakan faktor Jokowi ini juga sangat menentukan untuk pemenangan Prabowo-Gibran di Jawa Tengah. Tapi selain itu ada gagasan-gagasan lain untuk menarik suara simpati rakyat Jawa Tengah. Terutama kemarin kan juga sempat berdebat soal pupuk begitu ya. Ketika Pak Prabowo menanyakan di Jawa Tengah itu pupuk langka. Tapi dibalas oleh Mas Ganjar, tidak hanya di Jawa Tengah Pak Prabowo, di mana-mana, di Kalimantan, di Nusa Tenggara, di Sumatera, juga pupuk itu langka. Nah, hal-hal seperti ini yang konkret begitu. Apalagi yang akan disampaikan kepada masyarakat Jawa Tengah untuk meyakinkan pemilih? Jadi begini, kami dari Prabowo-Jawa Tengah Pak Wihadi, sepertinya ada gangguan sambungannya. Kita melihat juga pergeluh. Sudah, bisa? Ya, silakan Pak Wihadi. Ya, jadi kami dari Prabowo-Jawa Tengah dan kita sudah bergerak kepada masyarakat-masyarakat dan banyak juga keluhan-keluhan masyarakat. Dan kalau kita melihat memang angka kemiskinan Jawa Tengah ini sebenarnya cukup tinggi. Nah, inilah mengenai masalah kesejahteraan Jawa Tengah. Jadi saya kira hal ini juga menjadi permasalahan yang nanti akan kita sampaikan dalam masalah ke depannya untuk pengentasan kemiskinan-kemiskinan di Jawa Tengah. Jadi saya kira hal-hal seperti ini memang program-program kita saat ini kan sudah jelas. Kader-kader kita, kader-kader dari kerindahan dan juga dari koalisi, itu saat ini bagaimana mereka turun ke bawah dan mereka juga memberikan satu program andalan kita, itu makan siang gratis dan kemudian tombol yang suhu dan segala macam. Jadi saya kira ini adalah merupakan bentuk daripada kita bahwa karena dengan angka kemiskinan, maka tentunya angka stunting juga akan tinggi dan kekurangan kisi juga akan tinggi. Dan ini kesejahteraan masyarakat, inilah yang kita juga akan tentu ke bawah. Dan saya kira hal-hal ini semua yang daripada kader kita sudah bergerak, dan kita harapkan bahwa ini akan menimbulkan efek juga bahwa masyarakat ternyata memang bisa berharap kepada Prabowo Gibran untuk kedepannya untuk kesejahteraan masyarakat di Jawa Tengah. Jadi saya kira ini adalah merupakan bentuk yang kita akan masifkan ke depan sehingga kita juga mempunyai program yang Pak Prabowo sendiri pada setiap saat selalu mengatakan bahwa makan siang gratis untuk anak-anak sekolah itu adalah merupakan suatu program yang kita canangkan untuk bagaimana generasi muda itu bisa menjadi manusia-manusia unggul, SDM-SDM kita unggul, dan mengentaskan angka kemiskinan. Jadi saya kira ini adalah hal-hal yang memang akan kita dorong ke masyarakat dan kita akan bergerak kepada masyarakat untuk bisa merasakan kedepannya akan jadi suatu perubahan untuk Indonesia Emas 2045. Sejauh ini kondisi mesin politik bagaimana Pak Wihadi? Kalau tadi kan kita bicara soal ketokohan, baik sosok Prabowo, Gibran, dan kaitannya dengan Jokowi Efek. Nah kalau mesin politik sejauh ini kondisinya seperti apa Pak Wihadi? Mesin politik kami sudah bergerak, jadi Partai Kerindra sudah bergerak, semua kabupaten dan kota saat ini sudah bergerak dan kita sudah mengumpulkan semua kader-kader kita dan kemarin, minggu kemarin kita juga sudah melakukan konsolidasi nasional artinya kita mengonsolidaskan apa yang harus kita butuhkan untuk melakukan konsolidasi pada saat 6 Februari. Jadi kesiapan kita sudah kita persiapkan dan memang saat ini baik itu daripada kader-kader kita di DPC, DPD, itu semuanya sudah bergerak dan kita semuanya satu suara dan kemudian juga kita melihat Partai Koalisi juga sudah mulai bergerak juga jadi saya kira kita tidak hanya sendiri, kita bergerak bersama-sama dan mungkin salah satu hal bahwa yang mungkin tadi Pak Sudirman Syed juga sampaikan Pak Sudirman Syed sebagai calon gubernur pada saat lalu itu adalah PKB dengan Gerindra jadi saya kira Gerindra juga mempunyai pengalaman dalam perasalahan menjalankan Pak Sudirman Syed karena waktu itu Pak Sudirman Syed juga dicalonkan oleh Gerindra dan wakilnya oleh PKB jadi saya kira mungkin itu yang terlupa bahwa Pak Sudirman Syed pada saat berjalan dulu dengan PKB itu dengan Gerindra gitu kan jadi ceruknya itu juga kita sudah tahu sama yang dimana ceruk-ceruk yang kita harus kerjakan itu jadi saya kira hal-hal ini juga menjadi suatu pengalaman kita sehingga kader-kader kita juga sudah paham pada saat nanti bergerak itu karena mempunyai pengalaman di waktu penurian yang lalu ceruknya dimana itu Pak Wihadi? ya saya kira kalau kita melihat saat ini kalau kita tarik kepada memasak dimana ya Suloraya pasti menjadi salah satu ceruk, Pak Jokowi juga dan kemudian juga kalau kita melihat pantura kalau kita lihat pantura yang kemarin itu Pak Sudirman Syed kan memang pantura di daerah Pekalongan, Tegal dan setelah macam tapi di sini jangan lupa bahwa Habib Lutfi itu adalah mempunyai peran yang cukup signifikan lagi-lagi tokoh ya? ya ada lagi tokoh yang di sana dan saya kira itu juga sudah jadi suatu tanda bahwa kita semuanya nanti akan bagaimana pantura itu juga akan kita bergerak di sana dan saya kira itu kader-kader kita juga sudah bergerak dan saya kira untuk di daerah mungkin Suloraya dan juga Jawa Tengah Selatan, Banyumas karena jangan lupa bahwa Pak Prabowo ini aslinya Jawa Banyumas jadi orang yang tidak tahu bahwa Pak Prabowo ini asal Banyumas jadi saya kira dengan Pak Prabowo kemarin datang ke daerah Banyumas kecila cap dan setelah macam saya kira disitu juga menggerakkan hati masyarakat kemarin juga sempat disinggung pada saat ada ribut-ribut soal etik yang viral di videonya bahwa itu orang Banyumas biasa ngomong seperti itu katanya ya sama kita kalau Jawa Banyumas dan Jawa Tengah juga sama itu baik, Pak NHS ini dari tadi kita bicarakan tokoh politik gitu ya tokoh secara ketokohan, mesin partai namun tidak dilupakan juga, jangan dilupakan juga bahwa ada relawan yang menguatkan masing-masing pasangan calon ini relawan-relawan yang sepertinya trennya makin naik begitu ya di pemilu saat ini dimulai pada pemilu 2014-2019 begitu ya pada kontestasi sebelumnya nah kalau Anda melihat yang paling signifikan berpengaruh ini mesin politik, tokohnya, atau relawan? ya kalau untuk pilek saya rasa peranan partai politik dan sekundan diantaranya memang masih akan sangat punya dominasi peran gitu ya saya tadi BDIP, sulit dibantah bahwa BDIP tidak bisa diremehkan karena bolehlah disebut karena selama ini nasionalis ya terutama BDIP ini memang sangat kuat dan saya ada riset dengan sejumlah kawan yang memang partai yang paling siap untuk pilek ini adalah BDIP di Jawa Tengah dengan rapi banget gitu dan seterusnya kenantipun kita akan kasih caratan jika menyangkut adalah Pilpres nah tapi memang kita lihat di sekeliling Jawa Tengah kebanyakan memang umbul-umbul APK dan seterusnya oleh BDIP dan saya kira partai yang lain juga itu tidak semerba tidak semarak gitu ya sebagaimana pemilu-pemilu yang lalu masih malu-malu kalau kata Anda tadi ya Pak ya ya karena katanya nunggu tanggal 10 Januari atau apa gitu ya jadi bisa dipermajikan Pak Rambun nah itu yang membuat pertanyaan juga dan kembali ke pertanyaan apakah ini apakah kemerlawan dan saya kira peran-peran yang sangat merentukan ya karena tingkat voluntarisme itu yang merentukan dan tampaknya memang ada banyak split ya terkait dengan soal itu karena pertama-tama relawan tidak semarak seperti yang lampu-lampu kalau menginduk pada riset kompas juga kan tingkat militansi yang paling tinggi kan di nomor 1 baru nomor 2 atau 3 gitu ya dan tampaknya itu yang akan menentukan dan sebenarnya banyak juga perangkat-perangkat relawan yang sudah dibangun baik oleh terutama nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 pasal nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 tetapi kadang-kadang di tengah jalan juga kehabisan bensin gitu ya tidak seperti mana yang lalu saya bisa sebut beberapa di antaranya semangat di deklarasi tapi di tengah jalan ada yang pindah juga dari antara 2 dan 3 banyak yang pindah gitu ya antara yang 1, 2, dan 3 agak jarang gitu ya karena tampaknya yang pasal nomor 1 relawannya militansinya sangat tinggi dan itu ekspresif dari masyarakat walaupun nomor 2 dan nomor 3 juga ada tetapi di riset itu tidak tampak gitu ya nah ini menurut saya akan menggantikan fungsionalnya partai politik nah sekarang partai politik kebanyakan juga mengurus dirinya sendiri ya melalui caleg-caleg itu tentu tidak semuanya tapi faktor itu juga sangat terasa baik ya terakhir ke Pak Rambun Pak Rambun saya kasih kesempatan untuk Anda tim Ganjar Mahfud ini menghadapi juga debat Cawo Pres besok akan nyinggung Jawa Tengah dan apalagi yang akan dioptimalkan dari performanya Pak Mahfud nanti untuk menyangitkan masyarakat Jawa Tengah Pak Rambun ya kami ya dengan Pak Mahfud ini udah coachingnya udah dilakukan sebenarnya dalam minggu-minggu ini dan secara terus menerus oleh timnya jadi kami cukup yakin isu-isu Jawa Tengah pasti akan muncul tentunya kita juga berhak apa kita juga mengantisipasi hal-hal seperti itu tapi mungkin juga dalam soal apa yang apa yang diidentifikasi masalah-masalahnya juga kita tidak hanya ke Jawa Tengah tapi pada pada Indonesia secara keseluruhan meskipun pasti Jawa Tengah akan jadi objek untuk apa ya attack lah gitu ya akan di situ tempatnya Pak Mas Ganjar jadi kita mempersiapkan dengan baik dan kita tahulah datanya semuanya kita lebih tahu daripada calon-calon yang lain gitu karena lebih detail dan itu Pak Mas Ganjar juga membantu Pak Mahfud untuk memahami mengenai hal-hal tersebut nah tapi mengenai soal mungkin saya sedikit menjemput Jawa Tengah saya lawan kami rasa memang memang ada perubahan-perubahan karena memang apa ada faktor lagi-lagi faktor Jokowi efek yang secara negatif sebenarnya berkah pengaruh pada relawan Jokowi ya tapi kami cukup optimis bahwa militansi dari relawan-lewan pendukung Ganjar ini baik itu yang dulu berasal dari relawan Jokowi maupun yang baru-baru yang jumlahnya juga cukup besar ini militansinya juga masih cukup kuat ya memang persoalan logistik itu jadi soal karena ini relawanan ini kan selalu punya masalah seperti itu tapi itu soal biasa saya rasa itu yang kita cukup optimis ya untuk 60% untuk 70% ya kalau dari perbincangan pagi hari ini saya kalau boleh menyimpulkan meskipun ada peran partai politik mesin politik yang cukup kuat tapi lagi-lagi tokoh yang punya peran kuat untuk menentukan menang atau tidaknya pasangan calon di Jawa Tengah meskipun itu dikaitkan dengan partai politik tapi tokoh dibalik partai politik misalnya ketua umumnya itu punya pengaruh kuat seperti Mohamed Iskandar yang memimpin PKB dan punya suara bagus PKB di Jawa Tengah pada pemilu lalu ini juga jadi penting dan juga PDI Perjuangan kita tidak usah tanya lagi bahwa ini memang kandang banteng gitu ya kalau di Jawa Tengah jadi seperti Pak NHS tadi bilang sepertinya kandang banteng ini masih bisa menguasai begitu dan apakah paralel dengan pemenangan Genjar Mahfud ini tentu harus dioptimalkan begitu ya kira-kira baik terima kasih jurubicara tim kampanye nasional Prabu Wugibran Wihadi Wianto lalu juga ada wakil ketua tim pemenangan nasional Genjar Mahfud Rambun Cayo dan juga ada pakar politik dari Universitas Dipenogoro Nur Hidayat Sardini telah berbagi perspektifnya pagi hari ini sehat lalu Bapak-Papak terima kasih sampai jumpa terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih